Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jum'yar syudun Sadaqallahul alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tempat tinggalnya di bulan ini maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan yaitu pada hari-hari yang lain Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukup mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadanya supaya kamu bersyukur dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat aku mengambilkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran ma'benar Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian tentunya sahum puasa adalah bagian dari upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk memperkuat iman kita tidak ada lain karena ingin membukali diri kita masing-masing untuk menghadap Allah SWT yang harinya semakin hari semakin dekat kita berusaha membangun takwa antara lain dengan ibadah inilah Ustadz Salim Fila dengan tema membangun takwa dengan ibadah Bapak-Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan mohon maaf kita dengarkan sejenak sambutan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Raya Bapak Hamzah Taib kami persilahkan dengan sekalaman Ibu-Ibu Bapak-Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan pertama-tama saya ingin sampaikan selamat datang kepada Bapak-Bapak dari DPD yang baru tiba bersama-sama kita malam hari ini dan Alhamdulillah kita sudah beri hari Jumat satu hari ini minggu sudah tiga hari menjalankan puasa dan sebagaimana tadi dikatakan kegiatan ini adalah kegiatan rutin tiap kali bulan puasa tiba kita selalu mengadakan untuk buka puasa bersama yang pertama kali di Wisma bersama-sama seluruh masyarakat KBRI dan siapapun yang berada di London oleh karena itu oleh karena itu tadi Pak Ustaz nanti akan menyampaikan cerama yang merupakan yang pertama dari rangkaian karena nanti minggu depan akan dilanjutkan dengan yang kedua kemudian minggu-minggu selanjutnya akan terus sehingga menjadi satu rangkaian cerama yang utuh yang mudah-mudahan itu akan menjadi apa namanya pegangan bagi kita dalam menjalankan daripada puasa yang selalu kita jalankan ini saya tidak akan berpanjang lebar kepada ibu-ibu bapak-bapak tentunya kita sekarang akan mendengarkan ceramah dari Ustaz Pak Salim yang akan memberikan ceramahnya pada malam hari ini saya persilahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak kepada Bapak Gita Besar atas sambutannya sebagai Tuhan rumah pada sore hari ini kembali kita lanjutkan dengan tema malam ini membangun takwa dengan ibadah Alhamdulillah Alhamdulillah kembali manita ba'al-huda Asyadu Asyadu mari kita ulang sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Bersatu Inggris Raya dan Irlandia Utara Bapak Hanza Taib beserta keluarga yang kami hormati pula para Bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang kebertepatan menyempatkan hadir pada acara kesempatan sore hari ini juga kami hormati Bapak Fauzi sebagai Ketua Pengajian Masyarakat Indonesia London Raya dan Bapak Ibu sekalian para hadir hadirat yang sore hari ini meringankan langkah untuk menuju ke majelis dimana mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karuniakan kepada kita setiap langkahnya mendekatkan ke syurga dan setiap kita berhimpun seperti ini menjadi taman di antara taman-taman syurga dan mudah-mudahan juga di majelis ini ada doa-doa yang terijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah memperjumpakan kita dan atas amanah dari rekan-rekan panitia kami diminta untuk menyampaikan materi secara berseri dalam insyaAllah empat perjumpaan kita menjelang berbuka puasa pada akhir pekan selama bulan Ramadan ini karena sebaik-baik pesan adalah taqwa demikian pula sebaik-baik bekal adalah taqwa demikian pula sebaik-baik perbincangan diantara kita adalah taqwa dan sebaik-baik amal diantara kita adalah taqwa maka insyaAllah pada empat perjumpaan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membangun taqwa pada perjumpaan pertama insyaAllah kita belajar tentang membangun taqwa dan ibadah pada perjumpaan kedua insyaAllah kita belajar membangun taqwa dalam kebersamaan dengan orang-orang benar pada perjumpaan ketiga kita membangun taqwa insyaAllah dengan tafakkur dan pada pertemuan keempat nanti insyaAllah kita akan berbincang tentang menikmati buah ketakwaan perjumpaan ini adalah kita awali dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua puluh satu a'udhu billahi minasyaitanirrajim ya ayuhannasu' budhu rabbakum waladhi khalakakum waladhi naminkabalikum la'allakum tentakur Allah menyatakan kepada seluruh manusia bahkan ketika Allah usai menjelaskan tentang jenis-jenis manusia ada manusia beriman ada manusia yang kufur kepada Allah dan ada manusia yang nifat ada manusia-manusia yang berada di dalam kemunafikan tidak kesana dan tidak ruga kesana dua puluh ayat ini Allah gunakan untuk menjelaskan tentang sifat-sifat semua manusia itu ketika mereka berhadapan dengan Al-Quran lalu sesudah itu Allah memanggil semua manusia itu memanggil tanpa kecuali memanggil semua yang merasa telah diciptakan oleh Allah dan juga dia berasal dari nenek moyang yang juga diciptakan oleh Allah wahai manusia kata Allah wahai semua manusia bukan cuma orang-orang yang telah mengimani apa yang dia turunkan dalam risalah tetapi hai semua manusia sembahlah beribadahlah kepada rohmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu supaya kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa maka ayat ini adalah pangkal dari semua renungan kita tentang ibadah yang kita laksanakan kepada Allah bahwa dia bermuara kepada satu kata yakni takwa wahai seluruh manusia beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu mungkin kata Robb dalam bahasa Arab ini kita sulit temukan padanan kata bahasa Indonesia yang tepat Tuhan itu tidak mewakili maknanya kata Robb itu dalam bahasa Arab berarti yang menciptakan yang memberi riski yang menumbuhkan dan mengembangkan yang mengatur segala urusan yang memiliki yang akan kemudian meminta pertanggung jawaban Robb maka kalau kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang tua kita ada satu kata yang kemudian juga berakar sama dengan kata Robb itu yakni dan kasihilah mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka nah ini kata Robb ini susah juga terjemahnya bahasa Indonesia kalau bapak ibu yang berasal dari Jawa mungkin punya kata yang lebih kompetibel dibanding kata bahasa Indonesia kata itu gula wentah kita juga gak ngerti apa artinya gula wentah ketemu juga kata Robb bayani itu menjadi menjadi satu apa namanya satu makna yang sangat dalam bahwa orang tua itu ketika kemudian melahirkan kita dia menjadi sarana bagi Allah untuk menciptakan kita sarana bagi Allah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kita sarana bagi Allah untuk mendidik kita sarana bagi Allah untuk kemudian memfasilitasi kebutuhan kita sampai sarana bagi Allah untuk meminta pertanggungjawaban kita Allahu Akbar maka kata Robb sembahlah Robbmu sembahlah Zat yang telah menciptakanmu telah memberi riski padamu telah kemudian menumbuhkan dan mengembangkanmu telah memilikimu telah mengatur segala urusanmu dan bahkan juga telah akan nantinya meminta pertanggungjawab yang dengan menyembah Allah itu yang akan kamu dapatkan adalah Allah pengetakun supaya kamu menjadi takwa di dalam tauhid kita kita memahami dengan benar-benar bahwa kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya sebenarnya Allah tidak punya hajat sama sekali atas apakah hambanya memulih perintah itu atau tidak Allah maha kaya Allah maha perkasa Allah maha agung maha mulia bahwa kemudian Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah maka pasti manfaat dari ibadah itu kembali pada hamba bukan untuk Allah Allah maha agung kerajaannya ketika kemudian semua manusia bermufakat ada konvensi seluruh dunia internasional untuk menjadi orang yang kafir semuanya tidak berkurang keagungan Allah demikian pula kalau seluruh dia kemudian memutuskan bersepakat untuk taat kepada Allah karena saking agungnya saking luar biasanya saking tak terhingganya kekuasaan Allah itu ketaatan semua manusia yang bersepakat itu juga tidak menambah sedikitpun pada keagungan Allah sesuatu yang tak terhingga ditambahi apapun kemudian menjadi sesuatu yang penambahan itu sama sekali tidak berarti jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah maka pasti yakinan besar kita adalah manfaatnya kembali pada diri kita bukan untuk Allah s.w.t La'allakum tatakun supaya kalian bertakwa Allah tidak mengatakan supaya kami menjadi Tuhan yang diagungkan Allah tidak mengatakan supaya kami menjadi Tuhan yang diakui Allah tidak mengatakan supaya kami disembah di muka bumi tidak tetapi Allah ketika memerintahkan ibadah itu Allah berfirman kepada kita La'allakum tatakun supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa apa itu takwa sehingga Allah menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa Sayyidina Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu pada satu ketika bertanya kepada sahabat agung ahli Al-Quran Ubayy Bin Ka'ab Radiyallahu Anhu Umar bertanya kepada Ubay wahai Ubay apa itu takwa maka Ubay bertanya ya amiral mu'minin wahai pemimpin orang-orang beriman pernahkah kau melalui jalanan yang penuh duri dan banyak kemudian onak di sana dalam keadaan yang tidak terang sempurna tetapi remang-remang saja kata Sayyidina Umar pernah maka sahut Ubay lalu apa yang kau lakukan kata Umar aku berhati-hati kata Ubay itulah takwa jadi ketika ditanya tentang takwa oleh Umar Ibn Khattab Ubay menjawab pernahkah engkau melewati satu jalan yang penuh onak dan duri pada satu keadaan yang remang-remang saja maka jawab Sayyidina Umar pernah sahut Ubay lalu apa yang kau lakukan jawab aku berhati-hati kata Ubay bin Kaab itulah takwa takwa adalah ketika engkau melalui sebuah jalan yang berduri beronak dalam keadaan yang samar tidak terlalu terang ada remang di sana lalu engkau kemudian berhati-hati inilah gambaran tentang kehidupan kita kehidupan yang penuh onak penuh duri penuh persoalan penuh tantangan penuh berbagai macam hal yang dijadikan oleh Allah sebagai ujian bagi kita lalu kemudian kita di sana hendak lulus di dalam ujian itu supaya mendapatkan satu balasan sempurna kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang kita alami sekarang ini di sisi Allah maka kita kemudian berhati-hati sepanjang jalan lalakum tetakun supaya kalian bertakwa dan inilah takwa itu takwa adalah sebuah kehidupan yang sempurna di dalam kehidupan dunia yang akan mendapatkan balasan sempurna di dalam kehidupan akhirat takwa adalah sebuah jalan kecil di tengah kehidupan yang pendek untuk meraih kehidupan yang abadi takwa adalah sebuah proses menahan diri untuk menikmati ketaatan bukan jadi gambarannya kata seseorang kawan kita hidup ini untuk menikmati yang penting di dalam kehidupan bukan mementingkan yang nikmat bukan tetapi menikmati yang penting kita hidup dalam takwa itu untuk menikmati yang penting bukan mementingkan yang nikmat untuk menunaikan ketaatan bukan atau menunaikan kewajiban bukan mewajibkan yang tunai-tunai jangan-jangan kita hidup ini mementingkan yang nikmat dan mewajibkan balasan-balasan tunai begitu tetapi justru sebaliknya takwa itu mengajak kita untuk menikmati yang penting-penting dan juga menunaikan kewajiban-kewajiban karena ada kenikmatan kenikmatan disana yang akan sangat agung kita rasakan tetapi inilah kita di dalam kehidupan diperintahkan oleh Allah untuk menempuhi jalan takwa membangun takwa dan salah satu jalan yang paling jelas yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ini tentang membangun takwa adalah dengan ibadah semuanya untuk semua manusia ibadahlah agar kamu menjadi orang-orang bertakwa maka kalau kita maknai semua ibadah yang kita lakukan sebenarnya menjadi jalan bagi kita untuk bertakwa terhormat di dunia dan terhormat di akhirat sholat misalnya kalau ditanya kemudian kita tentang manfaat sholat bagi kita di kehidupan dunia dia adalah dan tegakkanlah sholat itu karena sholat itu bisa mencegahmu dari perbuatan yang keji dan yang mungkar karena perbuatan yang keji merusak jiwa dan ragamu perbuatan yang mungkar merugikan sesamamu maka sholat itu menjagamu dari kedua hal itu yang keji dan yang mungkar maka ada yang bertanya ukuran khusyuknya orang sholat itu apa? ukuran khusyuknya orang sholat itu apakah bisa menangis di dalam sholatnya? apakah ukuran khusyuknya orang sholat itu kemudian bisa Amat Syahdu merasakan ibadahnya Bukan, ukuran khusyuk Yang paling mendasar adalah Takwa, yaitu, kalau dia Melakukan sholat subuh, maka Antara subuh sampai duhur, dia tercegah Dari pebuatan kejadian muka Kalau sholat Duhurnya khusyuk, maka antara duhur Sampai asar, dia tercegah dari pebuatan Kejadian muka Kalau dia sholat asar dengan khusyuk Maka antara asar dengan maghribnya Dia tercegah dari pebuatan kejadian muka Itu ukuran khusyuk yang paling mendasar Dia empirik Terasakan apa yang kemudian terjadi Badahnya, dampaknya Bahwa ketika dia sholat Dia menjadi insan yang bertakwa Karena dalam sholatnya dia menghadap Allah Merasakan, ya san Merasa seakan-akan Melihat Allah, atau kalau tidak mampu Melihat Allah, merasa dilihat Selalu oleh Allah, lalu dia bawa itu Keluar dari sholatnya, sehingga khusyuknya Itu menjadikan dia Terjegah dari perbuatan keji Kata Al-Fahsyah dalam bahasa Arab Sering kemudian menjadi penyebutan untuk Pelanggaran-pelanggaran Dalam perkara-perkara yang sifatnya syahwati Dalam perkara-perkara yang sifatnya hawa nafsu Dalam perkara-perkara yang kemudian Dia keji 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 itu Terhubung dengan Biasanya syahwat kemaluannya Atau mungkar Mungkar Hubungannya dalam rangka melanggar Hak-hak orang lain Baik hak hartanya Hak nyawanya Hak kebebasannya Dan segala haknya Keji dan mungkar Tercegah dia Maka itulah taqwa Dalam sholat Kita menemukan taqwa Demikian pula yang lebih eksplisit Disebut oleh Allah SWT Ketika kita menghayati ibadah itu Maka kita akan membangun taqwa Adalah apa yang tadi dibaca Oleh Bapak Abdul Halim Ketika Allah memerintahkan kita Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usyamu Kama kutiba ala ladhina muntobelikum La'allakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian Supaya kalian bertakwa Sangat eksplisit Ibadah Di surah Al-Baqarah tadi Ayat ke-21 Untuk membangun taqwa Dan disini Allah khususkan Dan kita akan menyempitkan pembahasan Insya Allah dengan puasa itu Ibadah untuk membangun sebuah ketakwaan Ada yang bertanya Ibadah itu Sifatnya adalah tampak Sedangkan taqwa Kata Nabi At-taqwa ha-huna Taqwa itu disini Di dalam hati Apakah sesuatu yang lahir Bisa mempengaruhi yang batin Sehingga kemudian kita membangun taqwa dengan ibadah Dulu orang menganggap Tampilan fisik kita ini Sekedar tergambaran Apa yang terjadi di dalam Seakan-akan wajah ini Dan anggota badan Bahasa tubuh Itu adalah monitornya CPU-nya itu hati Seakan-akan CPU saja Yang terjadi sebuah proses Berbagai macam Kemudian yang tampil di wajah kita Tampil di bahasa tubuh kita Itu sekedar Sekedar ya penampilan saja Jadi orang dulu berpikir satu arah Bahwa hati Mempengaruhi Wajah kita Sampai kemudian Ada penelitian di Jerman Tahun 70-an Penelitiannya Serhana sebenarnya Digambarkan dengan sangat unik Di Sebuah buku yang populer Tulisan dari Malcolm Gladwell Judulnya The Outliers Dia Menceritakan bahwa Ada penelitian begini Sebuah Bolpen Dibagikan Ada 100 responden Ada 100 orang Dibagikan masing-masing Dapat satu bolpen 50 orang Diminta untuk Menggigit Bolpen itu Dengan gigi Menggigit Bolpen itu Dengan gigi 50 orang Diminta untuk Gigit bolpen Dengan gigi 50 orang yang lain Diminta untuk Menggigit Bolpen dengan bibir Apa bedanya? Yang Menggigit Bolpennya Dengan gigi Itu terpaksa Mengangkat bagian Pinggir-pinggir bibirnya Sehingga kemudian Posenya adalah Senyum Bentuk Wajahnya senyum Sementara Yang Menggigit Bolpen dengan bibir Itu Kemudian Bentuknya Cembung ke atas Kalau tadi Cembung ke bawah Senyum gitu ya Ini Cembung ke atas Semberut Lalu mereka Diminta untuk Membaca sebuah cerita Yang telah disusun Cerita itu Ceritanya Sama Yang dibaca Hanya memang Disitu dimasukkan Berbagai macam Unsur emosi Untuk para pembaca Dari cerita itu Apa yang terjadi Setelah itu Setelah selesai Membaca Mereka diminta Meletakkan bolpen Dan menggunakannya Untuk menulis Kesan tentang cerita Yang luar biasa Adalah 50 orang Hampir semuanya 50 orang Yang membaca Cerita itu Sambil menggigit Bolpen dengan gigi Mengatakan Ceritanya sangat menarik Indah sekali Bagus Membuat saya Merasakan hidup ini Penuh makna Kemudian 50 orang Yang menggigit Bolpen dengan bibir Ketika diminta Menulis kesan Tentang cerita itu Cerita yang sama Mereka mengatakan Ceritanya menyedihkan Ceritanya bikin Iba Ceritanya bikin Nangis Ceritanya bikin Saya sedih Ceritanya bikin Saya desperate Padahal cerita yang sama Apa kesimpulan Penelitian itu Adalah bahwa Bukan cuma Dalam Mempengaruhi luar Tetapi pada manusia Terjadi mekanisme Sebaliknya Yang luar pun Mempengaruhi Yang di dalam Sehingga Benar kata Seorang pujangga Bukan hanya Kita itu Tersenyum Karena kita gembira Tapi kadang-kadang Kita bisa kemudian Memulai dengan senyum Lalu kita akan gembira Kita bisa tersenyum Karena kita gembira Itu benar Itu berarti Hati Gembira dulu Baru kemudian Wajah tersenyum Tetapi bisa juga Sebaliknya Karena tersenyum 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 Kita menjadi orang Yang gembira Kita menjadi orang Yang gembira Proses itu Berbulat balik Maka kalau ditanya Kenapa kita membangun Takwa Takwa yang ada Di dalam hati Tersembunyi Tidak tampang Dengan ibadah Sesuatu yang kemudian Kita lakukan Secara bahir Maka jawabnya Adalah disini Dia memungkinkan Kita bisa membangun Sesuatu yang sangat Agung di dalam hati kita Dengan aktivitas fisik Yang kita lakukan Pada awalnya Inilah Membangun takwa Dengan ibadah Dan contoh Yang diambil Pada sore hari ini Karena suasana kita Ramadan Ayat tadi yang dibacakan Al-ayat tentang puasa Surah Al-Baqarah Ayat ke-183 Turun Awal-awal Ketika Rasulullah Dan para sahabat Telah hijrah ke Madinah Dan Allah Memerintahkan Rasulnya Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang Yang beriman Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala ladhina Minkoblikum Diwajibkan atas Kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang Sebelum kalian La'allakum tentakun Supaya kalian bertakwa Perintah ini turun Sebelum Perintah puasa Ramadan Perintah puasa Ramadan Turun Di ayat ke-185 Siapa diantara kalian Yang hadir pada bulan itu Di negeri kalian Atau menyaksikan Hadirnya bulan itu Maka hendaklah dia Mempuasainya Jadi ayat ke-183 ini apa Adalah perintah puasa Sebagaimana puasanya Orang-orang Sebelum kita Kama kutiba ala ladhina Minkoblikum Al-Imam Al-Purtubi Dalam Al-Jami'li'ah Kamil Quran Menjelaskan tentang Tarikh Tashriq Siam ini Tentang sejarah Bagaimana Pencariatan Ibadah puasa Pada awalnya Ketika Rasulullah Dan para sahabat Datang ke Madinah Awal-awal Mereka berjumpa Dengan kaum ahli kita Mereka ada Orang Yahudi Ada orang Nasrani Mereka membaca Taurat Dan membaca Injil Sementara di dalam Taurat dan Injil itu Tergambar tentang Rasulullah Muhammad S.A.W Dengan ciri-ciri Yang sangat jelas Dan detail Tergambar tentang Ramalan kedatangan beliau Tempat dimana Beliau akan hadir Seperti apa ciri-cirinya Sangat jelas Dan gamblang Sampai-sampai Allah mengatakan Mereka itu Mengenal Muhammad Seperti mengenal Anak-anaknya sendiri Maka begitu Awal Rasulullah Datang ke Madinah Itu Yang beliau Lakukan Adalah Harapan dalam hati Yang sangat besar Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Baca Taurat dan Injil Di dalam Taurat dan Injil Ada ramalan Tentang kedatangan saya Kata Nabi Seharusnya mereka Yang paling awal beriman Seharusnya mereka Yang paling awal beriman Pada saya Maka oleh sebab itu Di awal di Madinah Rasulullah Memohon kepada Allah Agar beliau Dan umatnya Disambungkan dengan Umat-umat terdahulu Maka oleh Allah Diperintahkan Supaya bahkan Ibadahnya pun Menghormati Ibadah kaum terdahulu Salat Rasulullah ketika Awal di Madinah Diperintahkan menghadap Qiblat Kemana Qiblatnya? Ke Masjidil Aqsa Di Palestina Tempat yang Kemudian Dihormati oleh Yang dihormati oleh Orang-orang Yahudi Nasrani itu Rasulullah Yang para sahabat Salat Menghadap ke Masjidil Aqsa Bahkan dalam penampilan Bukan cuma dalam ibadah Rasulullah itu Menampilkan diri beliau Dengan pakaian mirip Pakaian para ahli kitab Hatta sampai Dalam Asyama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmidi Menyatakan Awal Rasulullah Di Madinah Sisiran beliau saja Rambutnya itu Nyisir rambutnya Itu kayak para ahli kitab Gimana sisiran ahli kitab Ketika itu Modenya adalah Disisir tarik ke belakang Tanpa belahan Dulu Rasulullah awalnya Di Madinah begitu Dan juga tentang puasa Puasanya Kama kutiba Al-Ladih Amin kablikum Kata Allah Sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang Sebelum kalian Kata Imam Al-Qurqtubi Awkatan Wa kaifiyatan Dalam waktunya Dan bahkan dalam tata caranya Persis dengan puasanya Ahli kitab Yaitu Tata caranya Puasa dimulai Sejak bangun tidur Tidak pakai sahur Diakhiri dalam waktu isya Kata beliau Waktunya Ayam memak dudat Ayat ke 184 Menjelaskan itu Dan ayam memak dudat Tafsirannya menurut Ibn Abbas S.A.R. adalah Ayam ul-bit Hari-hari putih Tanggal 13 14 15 Setiap bulan 13 14 15 Setiap bulan Hijriyah Dalam setahun Maka jumlah puasa Setahunnya 36 Dalam riwayat lain Dari Ka'ab Al-Habbar Disampaikan Dan puasa yang diikuti Rasulullah sebelumnya Juga adalah puasa Yom Kippur Puasa pada hari Dimana Musa Dimenangkan oleh Allah Atas Fir'a'at Ini Awalnya Jadi Semua ibadah Nabi Bahkan gaya hidup Nabi Gaya berpakaian Nabi Gayanya si rambut Nabi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atur semikian rupa Supaya mirip dengan Ahli kitab Dengan harapan Ahli kitab itu Harapan Nabi Seorang yang penuh harap Agar beriman Semua umat Harapannya agar mereka Paling awal beriman Soalnya mereka Tahu tentang Nabi Dan mereka merasa Tersambung ketika Nabi melakukan hal yang Mirip dengan apa yang Mereka lakukan Tetapi begitu Beberapa waktu Berada di Madinah Allah Subhanahu wa ta'ala Membuka kedok mereka 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 kemudian Ternyata Justru amat Dengki kepada Rasulullah Meskipun tahu bahwa Dia adalah Nabi yang Dijanjikan Tapi mereka merasa Seharusnya Nabi itu Berasal dari keturunan mereka Bukan dari keturunan Ismail Harusnya dari keturunan Israel Bukan keturunan Ismail Maka Kata Allah Telah nyata Kebencian keluar Dari mulut mereka Dan yang disembunyikan Hati mereka Lebih besar lagi Maka Perintah Allah Ketika itu Sekarang Hai Muhammad Sudah jelas bagimu Mereka tidak mau Mengikutimu Sekarang kamu Selisihi mereka Selisihi dalam segala hal Maka dalam Ibadah sholatnya Rasulullah Yang sudah merindukan Ka'bah Oleh Allah Diperintahkan Putar Qiblatmu Dari yang semua Masjidil Aqsa Ke Masjidil Haram Sudah Tidak sama-sama mereka Sudah tidak apa-apa Karena mereka sudah Sulit untuk diharapkan beriman Menghadap ke Masjidil Haram Ke Ka'bah Maka Kalau Bapak Ibu Tindak Haji Atau Umrah Ada masjid Namanya Masjid Qiblat Karena disitu Sejarahnya ketika Perintah itu turun Sedang dilaksanakan sholat Maka jamaahnya Memutar diri Karena perintahnya Untuk mengubah Qiblat Ke arah Masjidil Haram Demikian pula Dalam penampilan Rasulullah Kemudian mengganti Pakaian beliau Semula pakaian beliau Adalah seperti Pakaian ahli kitab Yang ketika itu Apa istilah kita Gedombrongan Panjang bu Sampai ada yang Kemudian menyentuh tanah Tetapi lalu Rasulullah Kemudian diperintahkan Untuk menisi mereka Maka Rasulullah Mengangkatnya Sampai di atas mata kaki Lalu Dalam soal penampilan Seperti tadi Sisiran rambut Rasulullah Yang semula menarik Sisiran rambutnya Ke belakang Tanpa belahan Kata Ia mematimi Dalam syama'il Muhammadiyah Kadang-kadang dibelah Di bagian tengah Maka belah tengah itu Sudah trend mode Sejak zaman Nabi Begitu ya Ditarik oleh Nabi Menjadi Di belah bagian tengah Kadang-kadang Beliau mengekat Bagian belakangnya Mengikat bagian belakangnya Menjadi empat bagian Jadi Kalau kita bayangkan Sekarang Modis gitu ya Nabi itu Masya Allah Indah sekali Nah Hatta juga dalam puasa ini Puasa Nanti Allah perintahkan Untuk diubah Tapi sebelum kita cerita Tentang puasanya diubah Dengan ayat ke 185 sampai 187 Sejarahnya begini Awalnya Puasa diperintahkan Dalam ayah Mudbit itu Lalu kemudian Tata caranya Kehifiahnya adalah Puasa dimulai Sejak bangun tidur Dan puasa Diakhiri ketika Waktu isya Bukan waktu maghrib Agak Berat Bagi kita ya Kita bayangkan Kalau disini Jatuh musim panas Kemudian puasanya Aturannya masih seperti itu Luar biasa Dan ini dialami oleh Orang-orang ansor Yang ketika mereka berpuasa Mereka tetap bekerja Di ladang-ladang mereka Dan apa akibatnya Kadang-kadang Puasa mereka Kata Imam Al-Qurtubi Menjelaskan Kadang-kadang Puasa orang-orang ansor itu Kesambung-sambung Kok bisa? Ya Mereka pulang Menjelang maghrib Habis dari ladangnya Kecapean Ngurusin kurma Berwudu Solat maghrib Habis solat maghrib Istilah kita layah-layah pak Nungguin isya Berbuka puasa Ketika layah-layah Apa yang terjadi? Tidur Ketika mereka tidur Bangun sudah lewat waktu isya Ketika bangun ucek-ucek mata Lewat waktu isya Apa yang harus mereka lakukan? Boleh makan? Gak boleh Sudah harus puasa Untuk hari berikutnya Kenapa? Karena puasa dimulai dari Bangun tidur Jadi kalau bangun tidur Sudah harus puasa Sehingga yang terjadi adalah Puasanya orang-orang angsor Pada masa itu Mereka tersambung-sambung Jadi kalau membaca Kisah ini Kita di Inggris Puasa 20 jam Jadi ringan rasanya Mereka itu puasa Sampai bukan cuma 20 jam Tapi tersambung Dengan hari berikut Bahkan Terkisah ada seorang Sahabat angsor Yang puasanya Sampai tersambung 3 hari Luar biasa Tersambung-sambung 3 hari Karena puasa tadi Aturannya Dimulai sejak bangun Tidur melek Itu harus sudah puasa Dan kemudian di akhir Ketika waktu isyak Padahal kadang-kadang Menjelang isyak Tertidur Bangun-bangun Sudah lewat waktu isyak Sehingga tidak sempat Berbuka puasa Nah Ini yang mereka rasakan Ketika itu luar biasa Luar biasa beratnya Lalu Ketika Allah Memerintahkan Untuk selisih halik kita Sekarang kamu Puasanya dipindah Yaitu ke bulan Ramadan Yang semula Berserak-serak 3 hari 3 hari 3 hari Tiap bulan Kumpulkan 1 bulan 29 atau 30 hari Sisanya yang 6 Taruh mana Sisanya yang 6 Ditaruh di bulan syawal Maka dikatakan Siapa yang menyempurnakan Puasa Ramadan Lalu puasa 6 hari Di bulan syawal Maka seakan-akan Dia puasa Sepanjang tahun Nah Dalam bulan Ramadan Dan itu ketika Ketika perintah Siapa diantara kalian Yang mempuasai Bulan Ramadan itu Karena bulan Ramadan Oleh bulan Diturunkannya Al-Quran Sebagai petunjuk Bagi manusia Dan penjelasan Untuk membawakan Kebenaran itu Kepada manusia Siapa mempuasainya Maka orang-orang Ansur itu Sudah ketar-ketir Horor banget Perintah puasa itu Kenapa? Kalau dulu sih Waktu puasanya Masih 3 hari Kesambung-sambung Masih kuat Insya Allah Lah kalau sebulan Kemudian terjadi Kasus yang sama Mereka harus Nyambung-nyambung puasa Mati saya Kata mereka Mati saya Maka ketika Perintah turun Tentang puasa Di bulan Ramadan itu Yakni Dikumpulkan di bulan Ramadan Merasa beratlah Sahabat-sahabat Ansur itu Lalu mereka menghadap Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan aduan mereka itu Indah sekali Ya Rasulullah Ainallah Wahai Rasulullah Allah itu dimana Kenapa dia Memerintahkan kepada kita Sesuatu yang begitu Beratnya Ya Rasulullah Puasa seperti ini Berat sekali Ya Rasulullah Saya membayangkan Kemarin ketika Belum tahu Tentang Inggris Waduh Puasa pas musim panas Pas musim panas Kemudian Puasanya panjang Saya membayangkan Musim panas Kayak di Saudi Arabia Tapi Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Begitu ngerti Oh Inggris itu 20 derajat Sudah panas Rasanya bersyukur Karena ada beberapa Kota di Kawasan Jazira Itu yang kemudian Kadang-kadang ekstrim 40 45 Gitu ya Wah Luar biasa beratnya Apa yang dialami oleh Para sahabat Ansar itu Dan kemudian mereka Bayangkan Ainallah Allah dimana Ini berat sekali Puasanya Rasulullah Tidak kuat Kalau begini Maka Allah Menurunkan Ayat ke 186 Yang tadi dibaca Apa itu Wa ida sa'alaka Ibadih Anni Fa'idni Qarib Wa ida sa'alaka Dan jika Bertanya Kepadamu Hai Muhammad Mereka itu Tentang aku Anni Nah dalam bahasa Arab Ada komposisi Yang namanya Ada syarat Ada jawab Kalau ada Jika Harusnya ada Maka Kalau ada Jika mereka Bertanya Maka Jawabnya adalah Maka Jawablah oleh Seharusnya begitu Dalam bentuk-bentuk Yang lain Ya sa'alunaka Selalu diikuti Dengan kata-kata Fa'kul Maka katakanlah Hei Muhammad Bahwa Ayat ini Unik Kata Syed Kutub Dan Fidel Al-Quran Ayat ini unik Wa ida sa'ala Ka'ibat Anni Dan jika Hambaku Bertanya Kepadamu Tentang aku Nah seharusnya Kalimat normal Kalimat normalnya adalah Fa'kul Inni Karib Maka katakan Hei Muhammad Bahwasannya Aku indirkan Fa'kul Inni Karib Kalimat normalnya Begitu Tetapi Perhatikan Ayatnya Allah tidak Mengatakan Fa'kul Inni Karib Allah mengatakan Fa'in Nih Karib Apa kata Syed Kutub Saking ingin Menunjukkan Betapa Dekannya Allah Sampai-sampai Rasulullah Sebagai Perantara Antara Allah Dengan hamba-hambanya Rasulullah Sebagai pihak Yang ditanya Dan seharusnya Menjawab Itu Dilesapkan Itu Dihilangkan Sejenak Fa'in Kata Allah Maka Sungguh Aku ini Dekat Tidak Dikatakan Maka Katakanlah Bahwasannya Aku ini Dekat Tidak Tapi Allah Mengatakan Maka Sungguh Aku ini Dekat Seakan-akan Menghilangkan Rasulullah Allah langsung Bicara kepada Kita semua Tidak Untuk Memerintahkan Rasulullah Mengatakan Menjelaskan Jelaskan Muhammad Aku ini Dekat Tidak Tapi kata Allah Aku ini Dekat Langsung Kepada kita Untuk Menunjukkan Betapa Sama tentang Aku Maka Aku ini Dekat Sangat Dekat Lebih Dekat Daripada Urat Leher Mereka Sehingga Mereka Tidak Perlu Berteriak Memanggilku Sehingga Mereka Dalam Bisikan Hatinya Yang Paling Dalam Aku Mendengarnya Kadang-kadang Kita Bertanya Dekat Terus Ngapain Kadang-kadang Kita Bertanya Gue Dekat Yang Sama Lo Terus Ngapain Kalau Dekat Sama Lu Tetapi Allah Memberikan Kepada Kita Gambaran Kedekatan Yang Paling Indah Dekat Untuk Apa Allah Mengatakan Aku Dekat Aku Mengabulkan Doa Orang-orang Yang Memohon Kepadaku Ketika Mereka Bermenajat Jadi Dekatnya Bukan Cuma Dekat Dekat Doa Tetapi Dekat Untuk Menjawab Doa Kita Untuk Kemudian Mengiyakan Permintaan Permintaan Kita Untuk Memenuhi Kepadaan